Oke kali ini kita akan bahas tentang Oli lagi nih Tapi mohon maaf teman-teman mungkin di video ini ada noise sedikit Suara-suara motor sliveran lah Motor mobil kendaraan yang sliveran Mungkin masuk di video ini Saya mohon maaf karena memang syutingnya ini rumah ya di pinggir jalan raya Tapi oke yang penting poin dari video ini tersampaikan Oli kali ini akan saya bahas yaitu Oli Extine Yang agak sedikit unik Karena Oli ini kayak ada bumbu-bumbu marketing Tapi entahlah saya akan bahas itu Di tangan saya ini ada dua buah Apa ya Lumas Jadi ceritanya ini dipakai di motor Matic Di beat gitu lah ya Ini adalah olinya dan ini oli gardannya Oli Extine ini merupakan oli lokal Oli lokal yang ceritanya waktu itu Motor beat ini lagi ganti ban Ganti bannya itu di planet ban Nah di planet ban itu kekaryawannya itu pakai baju Extine Saya kayak penasaran dengan oli ini Harganya murah Ya di bawah 100 ribuan Tapi ester Kan oli ini kan gini Ada mineral semi sintetik sintetik ester Ini 60 ribuan ester nih Kalau kita lirik Dikit aja kita lirik ke brand yang Brand yang pasti teman-teman familiar banget Yaitu Motul Nah esternya Motul itu Kalau teman-teman beli itu harganya Gak ada yang di bawah 100 ribu Nah ini esternya itu 60 ribuan Terus saya tanya lagi kan Kalau ini yang murah aja nih ester Berarti Kalau yang mahal gimana dong? Nah mereka jelasin katanya kalau yang mahal itu double ester Saya sebenarnya agak penasaran dan pengen saya coba di motor saya Ini kan dicoba di motor Matic ya Saya ingin coba di motor saya Gimana rasanya Cuman saya masih pengen lihat tanggapan teman-teman Ada yang pakai ini gak? Kalau saya cari tahu di websitenya pun Itu saya baca-baca ya di extine.id Mereka itu kayak menawarkan kita perlindungan mesin Gak ada embel-embel kayak Oh ini nih akan menambah akselerasi Jadi enteng banget Kayak oli racing gitu Atau menambah performa Atau gimana itu gak ada Gak saya temukan lah Ada kan oli yang Ini racing Ini racing gitu Kayak racing-racing gitu Padahal yaudah Tapi disini yang dia tawarkan itu kayak perlindungan Cuman agak sedikit Gimana ya Ada kata-kata promosi itu disana yang bilang Kalau oli ini tahan 5000 km Saya agak ngeri Kalau ngomongin tentang 5000 km Karena sebelumnya saya pernah review itu Pertamina Fastron Techno Itu coba saya pakai sampai 5000 km Itu kan oli yang cukup bagus Saya rasakan juga saya puas Saya enak Pakai di motor saya sampai berkali-kali saya pakai Itu di 4000 km aja udah gak enak Apalagi di 5000 km Kayak gini nih Jadi promosinya tuh 5000 km Ketahanannya dan Itu untuk motor ya Untuk mobil itu di 15.000 km Cuman waktu itu Waktu saya di Planet Ban Saya tanya-tanya lebih lanjut Ini yakin nih bisa 5000 km Jawabannya sih Untuk motor harian itu bisa 5000 km Tapi untuk motor-motor yang adventure Atau perjalanan jauh atau gimana itu Enggak disarankan 5000 Ya aneh juga Saya langsung nyantolnya Ini apa marketing doang ya Atau gimana Tapi kalau emang ini marketing doang guys Kasian Soalnya Keausan komponen itu Kalau udah di atas 3000 ya Atau amannya kan saya biasanya nyarankan itu Ya 1500 atau 2000 lah Diganti Jangan sampai lebih sampai segitunya Nah tapi nih Kalau sampai 5000 Kalau emang olinya ini gak bagus Ya mohon maaf Karena harganya sendiri itu Di bawah 100.000 ya Bukan saya meragukan atau gimana Realitanya memang Ada harga Ada kualitas gitu kan Nah ini harganya di bawah 100.000 Menawarkan dengan kemampuan segitu Agak sedikit ragu juga Karena keausan komponennya itu Gak bisa kita lihat secara langsung gitu kan Yang bisa lihat ya mekanik Apa ya Dampaknya itu jangka panjang Bukan jangka pendek Begitu dipakai 5000 Habis itu Mesin meledak gitu Enggak Ausnya itu pelan-pelan Pelan-pelan Aus-aus-aus Habis itu yaudah Turun mesin Akhirnya gitu kan Saya memang pengen Tertantang Pengen coba Di motor saya Mungkin next time Saya setelah pengetesan oli Yang lagi ada Di dalam mesin ini Mungkin saya akan coba ya Di sini kalau saya lihat ya Untuk yang ini Itu Sayanya 10W30 Oke Cocok untuk metik Jaso MB Nah APSL Gimana nih Api SL Tapi Esther Ya Oke lah Gak apa-apa Cuman Kayak Apa ya Kalau istilahnya Dalam dunia Komputer itu Dalam PC rakitan itu Namanya Battlenack Gak seimbang Gak seimbang Gitu Kandungan Esther Yang cukup menggoda Tapi Api servisnya SL Tapi Sayanya 10W30 Biasanya Say 10W30 itu Api servisnya SN Ya SN Esther SN 10W30 Which Ciamik tuh Bagus Ini 10W30 SL Esther Terus Ini botolin ini Untuk varian yang 800ml Jadi untuk Bener-bener untuk metik Di sana ada juga yang varian yang 1 liter Ada kata-kata dari PlanetBand Yang sedikit menggelitik saya Kalau dia bilang itu Oli ini nih Cuman dijual di PlanetBand aja Jadi gak untuk Dipasarkan Secara umum gitu Gak untuk dipasarkan global gitu Cuman PlanetBand aja yang boleh jual Tapi nyatanya Waktu saya cek di Tokopedia Itu ada Jadi Dijual bebas juga Di Tokopedia Entah kenapa PlanetBand bilang itu Kalau memang Toko-toko gak kira ada yang jual Kecuali PlanetBand doang gitu Gak tau ya Kenapa bilang seperti itu Padahal realitanya Ya ada Dengan harga yang Variatif Kalau emang peka banget Ya kalian akan merasakan bedanya Oli yang baru dipakai Kayak gimana rasanya Di pertengahan kayak gimana Dan di akhir roll itu Mau diganti kayak gimana Cuman biasanya Pengalaman saya Rasa itu Didapat di motor-motor kayak gini nih Motor-motor Laki yang manual gitu Itu Dirasakan banget tuh Bisa Bisa dirasakan Tapi kalau untuk motor-motor Matic sih Entah mungkin apa Karena saya jarang Sangat jarang pakai motor Matic ya Untuk daily Sangat jarang Lebih banyak pakai ini Itu gak begitu Kerasa banget Kayak getarannya Atau halusnya mesin Atau Gimana itu gak Gak begitu kerasa banget Kalau motor ini kan Kerasa banget kayak Masuk gigi gimana Getarnya gimana Di RPM segini Gimana rasanya Nah itu kerasa banget Oke Next time mungkin akan saya review Oli ini lebih dalam lagi Akan saya pakai Entah saya masih pikir-pikir lagi Kalau teman-teman ada pengalaman Tentang Oli ini Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Dan semoga bermanfaat